Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube tutorial millennial Kali ini saya mau ngejelasin ke teman-teman semua Gimana caranya kita mengajukan refund Kalau e-money yang kita beli di Shopee itu Nggak masuk-masuk atau nggak bertambah-tambah saldonya Nah teman-teman bisa masuk ke aplikasi Shopee Lalu masuk ke menu saya Begitu langsung masuk ke menu pesanan Dan pilih pulsa tagihan dan hiburan Nah kalau teman-teman sudah order e-money di Shopee Atau pesan untuk isi ulang e-money di Shopee Teman-teman pesanannya bakal masuk ke sedang diproses Nanti disini bakal ada menu pengembalian barang Atau pengembalian dana Nah tinggal di klik aja lalu pilih alasannya Saya udah melakukan itu karena sebelumnya saya udah isi e-money Dan ternyata ketika update saldo nggak masuk-masuk nih Nah seperti ini contoh tampilannya Saya punya refund e-money sebesar 200 ribu Nanti kalau teman-teman sudah melakukan pengajuan pengembalian dana Muncul halaman seperti ini ya teman-teman Kamu punya catatan satu Kamu punya satu catatan pengembalian Tinggal di klik aja Nanti ini ada riwayatnya Riwayat refund Kalau di saya kasusnya Jadi tanggal 20 Januari ini Saya melakukan komplain Karena Tidak menerima Uang di e-money Jadi nggak bertambah saldo saya Lalu baru diproses itu besoknya Baru diproses oleh Shopee-nya H plus 1 Dan dana langsung dikembalikan ke saldo Shopee Pay Jadi ini ada statusnya ya Kalau misalnya Dananya belum dikembalikan Ini bakal ada statusnya disini Sedang di review lah Atau di Tinjau dulu Proses pengajuan teman-teman Kalau misalnya di saya Ini dana telah dikembalikan Berarti Proses refund sudah disetujui Dan uang sudah kembali ke Shopee Pay saya Nah teman-teman ngecek dari mana Saldo Shopee Pay-nya Tinggal masuk ke halaman utama Shopee Lalu disini Muncul disini Saldo Shopee Pay Bisa kita klik aja Ini Langsung ada transaksi pengembalian dana Ke Shopee Pay Ini dari Shopee Oke sekian aja infonya Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik like Subscribe akun ini Dan kalau ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar ya Assalamualaikum